Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya pada video ini kita akan membuat AMI atau Amazon machine image dari GPS atau instan yang sudah kita buat sebelumnya pertama kita ke layanan atau service disitu ya karena kita sudah pernah buka sebelumnya maka kita bisa langsung klik di recently visited di situ kemudian kita bisa lihat instannya dan ada menu di bagian bawah image ada kami jadi AMI atau Amazon machine image ini adalah image dari OS kita yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan konfigurasi dari server yang sudah kita buat sebelumnya misalnya kita sudah membuat satu instan ini ya kita sudah melakukan instalasi webserver misalnya nginx kita sudah install redis untuk jadinya dan kita juga sudah install php dan kita juga install di sana misalnya mysql nah gimana caranya ketika kita membuat instan baru yang tadi sudah kita install itu juga sudah langsung jadi kita tidak perlu lagi ketika membuat instan baru atau GPS baru kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi lagi maka sini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur dari Amazon machine image ini atau AMI ini jadi kita istilahnya meng-capture dari VPS yang sekarang menjadikannya image dan ketika kita membutuhkan instannya instan baru kita bisa menggunakan AMI yang sudah kita buat sebelumnya dan ketika dijalankan instan atau VPS tersebut sudah memiliki aplikasi yang sama dengan yang instan yang kita buat sebelumnya seperti itu untuk pengantarnya gimana caranya ya kita dari instannya di sini kita klik instan yang mau dibuat Amazon machine image nya ini state-nya running ya atau PM nya running sebaiknya instan nya jika ada mysql atau aplikasi yang lain sebaiknya di stop dulu atau instan nya yang di stop jadi ini statusnya stop di sini kita akan coba dalam status running ya jadi kita pilih kita centang dulu ke virtual machine nya atau instan nya kemudian action kemudian kita pilih image dan template image and template kita pilih create image nah disini kita bisa masukkan nama image nya kita namakan AMI dengan training training 01 sini bisa kita pilih atau kita tulis deskripsi nya misalnya sudah install nginx php redis-nya ini untuk mendeskripsikan aja AMI nya apa sih isinya gitu misalnya ini kita buat juga ubuntu oke kemudian disini kita pilih karena ini VM nya hidup ya jadi kita langsung centang aja no reboot jadi VM nya tidak akan di reboot ketika di restart ya ketika kita membuat image nya kemudian instan volumenya ini harus kita samakan ya atau lebih besar dari yang sekarang ada ini saat kita membuat VPS nya kemarin kita sudah set 15GB dan kita centang juga delete on termination dan nanti ketika VM nya atau instan nya kita delete dari AMI ini misalnya dari AMI ini kita buat VPS nya kemudian kita delete maka nanti kemudian jika ada tambahan volume jika ingin ada tambahan volume untuk AMI ini bisa juga ditambahkan tapi kita biarkan saja ya biasanya dalam case nya kita itu kita tidak pernah menambahkan volume kemudian tag juga ini bisa kita untuk membuat tag juga kosongkan ini sebagai penanda ya untuk image ini kemudian yang tag ini juga tidak perlu kita ganti ya pilihannya yang default ini oke nama deskripsi no reboot kemudian pastikan delete on termination nya di centang to enable oke bisa langsung kita pilih create image ini nama aminnya dari instan yang ini sekarang bisa kita cek di menu image dan sekarang sudah ada aminnya statusnya pending ini ya karena sedang proses pembuatan image nya dan visibility nya private artinya untuk melihat kami ini hanya user ini saja atau akun ini saja jadi tidak di share ke publik yang artinya kalau dia publik orang lain atau akun lain bisa menggunakan AMI kita ini untuk menjadikan isi top atau VPS demikian mudah-mudahan bermanfaat nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati